Halo guys, welcome back to jamtangan.com YouTube channel syarangnya Watch Enthusias Cerdas Nah sekarang ini gue lagi mau bahas Citizen karena kebetulan gue liat-liat kok ada yang keren nih ya Jadi bakal gue bahas ini namanya Citizen Promaster Aqualand Buat kalian yang tua-tua biasanya mungkin udah ada beberapa yang punya ini ya Terutama yang versi vintage-nya ya Ini sejarah Citizen Aqualand ini udah ada mulai dari yang rilis C0023 ya Di tahun 1985 Nah modelnya sama kayak yang disini nih ya Merupakan jamtangan pertama yang memiliki mode DevGaush DevGaush Digital Kejayaannya ini diteruskan oleh seri Aqualand terbaru Yang muncul dengan teknologi lebih modern lagi sih ya di tahun 2022 Jadi masih anget ya masih 2 tahun lalu lah ya Nah barangnya ini udah ada di depan gue yang ini Niatnya kemarin sih bukan bahas yang varian warna ini Tapi ya gimana lagi adanya yang ini tapi gak apa-apa Karena ini tetep keren jadinya bakal gue bahas juga ya Di antara ketiga jam tangan ya ini sebetulnya ada 3 Tidak cuman karena ini gue berhasil dapetinnya 1 sebelum dia out Jadinya ini yang JP2007 strip 17 Ya ini yang gue pegang yang varian warna itu Dia sunburst dial agak warna brown olive sih ya Tapi untuk insert bezelnya disini warnanya copper ya Sekarang gue bakal jelasin sedikit dari speknya ya DevGaush Digital Display ini ada di posisi 12 ya Jadi orang mungkin menyebutnya dulu cuman analog digital ya Tapi sebetulnya ini digital ini banyak informasinya juga ya Jadi data penyelaman ini juga bisa ditampilin disini ya Nah kalau buat yang penasaran yang jendol disini ini apa sih Yang jendol disini ini sebetulnya sensor ya Jadi pressure sensor Jadi kalau kalian nyelem itu pressure sensornya itu ketahuan ya Kebaca dari sensor yang di angka 9 ini ya Gitu loh ya Fitur andalan Aqualine ini udah ada sejak jaman yang waktu itu tahun 85 ya Nah untuk pusher yang di kiri atas ini itu tombol select ya Tombol select nah untuk memilih fungsi Nah terus terdapat pusher kiri bawah ini tulisan mode ya Mode pusher kanan atas ini buat set Terus untuk crown Crown itu di posisi angka 4 Ini tetep biasa ya buat setting jam kayak biasanya ya Nah untuk sensor kedalaman jam tangan ini juga dilengkapi sama indikatornya Ada indikator hari sama tanggal Indikator peringatan pengisian daya Nah ini kan ngomong-ngomong dia bukan pake solar ya Dia masih pake quartz Nah kalau kalian udah low battery itu juga ada Tombol apa maksudnya informasi warningnya Kalau misalkan ini udah waktunya ganti baterai Nah terus dia juga punya alarm Alarm itu buat alarm bukan alarm waktu Tapi lebih ke alarm untuk kedalaman ya Kedalaman penyelaman itu jika mencapai kedalaman maksimum Dia akan ngasih tanda Kalau ini udah maksimum kita udah gak boleh lebih dari itu sih ya Dan satu lagi ini juga bisa stopwatch ya Stopwatch nya tetep ada disini Jadi selain fitur-fitur yang tadi Kalau fitur sederhana yang bisa dipake sehari-hari Stopwatch juga ada Dan untuk rotating bezel Itu juga masih ada Ini salah satu ciri khas jam diver Itu ada rotating bezel dengan lume pip Nah kalau misalkan fungsinya ini kalian udah tau kan Udah gue bahas di episode sebelumnya kan Yang udah-udah fungsi bezel diver Nah ini tetep berfungsi Nah sekarang untuk spesifikasi case nya Ini diameternya ada di 50,7 mm Gede banget Sebetulnya enggak yang bikin dia diameternya gede Karena ini nih ada yang jendol disini Ini buat sensor pressure nya tadi ya Ini yang bikin gede Tapi kalau diameter totalnya sebelumnya Dia enggak terlalu besar sih Nah untuk ketebalannya dia cuma 14,7 mm Karena ini termasuk ada rotating bezel nya yang agak tinggul ya Agak tinggi disini ya Material case nya dia stainless steel Untuk finishing nya ini gue liat kayaknya warnanya sunblast Dan dia warnanya gunmetal sih ya Untuk strap material nya sih rubber Rubber nya ini bener-bener Ini bener-bener Mana ya gue bilang Kaku enggak Lembut juga enggak Di tengah-tengah Tapi kalau dilihat dari pegang bahannya Ini bener-bener durability nya tangguh sih Kalau yang ini Nah untuk water resistance nya dia di 200 meter Untuk glass material nya dia mineral crystal Dan untuk movement nya dia masih menggunakan quartz kaliber C520 Nah untuk lumenya Jump diver pasti ada lumenya Ntar bakal gue kasih beauty shot nya Nah gimana Kalian bisa langsung browsing ya Untuk varian warna apa aja sih yang ada disini Dan yang ready apa aja sih untuk tipe ini Kalian bisa cek Bisa langsung ke website Atau di aplikasi kita juga Atau mungkin ke offline Kalian bisa calling Masing-masing offline kita Mana yang ready tipe ini Kalau misalkan mau datang ke offline Selama mereka ready Kalian bisa langsung datang Karena Semenjak ini muncul lagi ratio nya di tahun 2022 Ini sebetulnya lumayan laku keras Oke Oke sekian dulu dari gue Untuk bahasan Citizen Aqualine ProMaster ini Kalau kalian mungkin ada bahasan lain Atau request Mungkin kalian bisa tulis di kolom komen ya Tapi jangan lupa di subscribe dulu ya Jadi biar kalau ada info-info terbaru Kalian gak ketinggalan Oke jangan lupa ya See you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax